Inilah mobil jenis SUV yang terekam kamera ugal-ugalan di jalan raya. Diduga karena aksi ini seorang pengendara alami kecelakaan. Video ini pun sontak viral di sosial media. Polisi yang lakukan penyelidikan menyebut mobil tersebut merupakan mobil operasional pimpinan DPRD Sulsel. Dan saat kejadian, tengah dikendarai anaknya bersama teman perempuannya. Sementara itu orang tua pelaku yang merupakan wakil ketua DPRD Sulsel mengakui hal tersebut. Ini terjadi lantaran anaknya tengah terburu-buru. Meski demikian pihaknya membantah jika aksinya disebut ugal-ugalan apalagi memicu kecelakaan. Baiklah, jadi untuk kasus Pajiro yang kemarin sempat viral telah kita lakukan penindakan penggeran lalu lintas yang terjadi di jalan Urib Sumarjo. Ya kalau untuk identitas pelaku, selamat dan pelaku? Identitas pelaku atas nama Muhammad Fawusan. Fawusan MB. Ini mobilnya seperti apa, Pak? Informasinya punya umpata Dewan atau seperti apa? Yang jelas kalau saya tadi cek identitas melalui rekiden, kemudian saya cek, kemudian saya panggil yang bersangkutan. Ternyata dia mengakui dan dia ke sini, kemudian saya lakukan perindakan pelanggara. Anak saya dia sudah berikan keterangan, sudah diambil BAP, mobil ditahan dan dikasih surat tilang. Mungkin besok kita bayar denda tilangnya. Dia pulang, dia menuju pulang, kabarnya dia disuruh beli makanan. Jadi buru-buru pulang karena sudah setengah lapan. Mungkin ditelepon sama orang di rumah, pulang kecepat, katanya mau beli makanan. Ya mungkin, ya saya dengar sih nasi kuning di Riburah yang dia beli, dia buru-buru pulang. Saya juga sempat tanya, kok tabrak? Bilang, tidak ada saya, tabrak. Terima kasih telah menonton!